Oke, jika Anda sudah selesai mengetesnya pakai AI Component dan berhasil dan tidak ada lagi error Tahap selanjutnya adalah membuild project kita ini menjadi file APK APK itu adalah file installer untuk handphone Android Caranya adalah tinggal klik menu build Di sini ada save APK to my computer Sedangkan di klik saja, ditunggu prosesnya yang tidak selesai Nanti dia otomatis akan terdownload seperti ini Luas persegi pandang titik APK sama dengan nama project kita ini Ini sudah selesai dibuild dan tersimpan di mana? Di folder download Di folder download Ini dia, luas persegi panjang titik APK Ini nanti akan dikirim ke handphone Anda, bisa mengenimnya pakai bluetooth Pakai kabel data, boleh nanti tinggal di Android diinstalkan Oke, cara yang kedua adalah buildnya melalui AI Component Jadi di sini kita buat build Provide QR Code for APK Tinggal di klik ini Nah, QR Code sudah jadi dibuat oleh APP Inventor Sekarang kita buka Android kita Sekarang kita buka Android kita Oke, sudah saya koneksikan Android saya Ini browsernya saya kecilin dulu Ini Android saya sudah tampil di layar komputer Buktinya ini ya Coba saya geser-geser ya Mau saya tetap di sini Nah, di sini ada MIT AI2 Component saya aktifkan lagi Kemudian saya klik Scan Gear Code Nah, ini layarnya seperti ini ya Oke, saya tampilkan dulu browsernya tadi yang ini Nah, begitu di terscan, langsung otomatis dia Oke, langsung loading Nah, ini sudah langsung ter-download Di sini tertutup di apa ya Tinggal nanti ada di sini tulisan open ya Bagaimana caranya Nah, ini sudah ter-download Luas persegi panjang APK-nya Tinggal di klik saja Nah, nanti akan minta install Nah, ini install Nanti di sini agak ribet bagi orang-orang lain ya Di sini akan ada nanti play protect-nya Apakah akan di install Install anyway saja ya Jangan dipilih battle install ya Instalkan saja Karena handphone saya kok nggak muncul Karena sudah saya atur dia ya Nah, sudah saya atur Apalagi yang muncul play protect ya Itu karena aplikasi di install dari Tidak dari playstore ya Ini kan bukan playstore Jadi kalau Di install di luar dari playstore Akan muncul ya play protect Di sini sudah ter-install Sekses fully ya Tinggal di update-kan saja Nah, ini tadi aplikasinya di dalam Android sudah ter-install Oke, saya back-kan saja Back-kan lagi Back-kan lagi Oke, aplikasinya di mana? Biasanya di paling terakhir ini dia Ini Aplikasinya di luas persegi pantang Saya klik Jadi ya Saya back Klik Jadi ya aplikasinya Nah, begitulah cara Membuild APK Di komputer anda Dan membuild APK Langsung ke Android anda Melalui MIT AI2 Companion Semoga merompat Dan tidak ada kendala Atau masalah di anda Terima kasih Terima kasih